Hasil undian, Jepang Open 2024 Tunggal Putra Turnamen Jepang Open akan berlangsung mulai tanggal 20 sampai dengan 25 Agustus 2024. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting dan Chiko Aura Dwi Wardoyo. Antoni Sinisuka Ginting akan melawan pemain Denmark, Rasmus Gemke. Rekor pertemuan Ginting dengan Rasmus Gemke, 1-1. Sementara itu, Chiko Aura Dwi Wardoyo akan melawan pemain Chinese Taipei, Chou Tinchen. Rekor pertemuan Chiko dengan Chou Tinchen, 0-0. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, Jonathan Christie, yang akan melawan pemain China, Lu Guangzhou. Head-to-head Jonathan dengan Lu Guangzhou adalah 1-1. Jika berhasil mengalahkan Lu Guangzhou, di babak selanjutnya, Jonathan Christie akan melawan Li Chia Hao atau Eng Kalong Angus. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, Tai Zuying, Nozomi Okuhara, Wang Ziyi, dan Aya Ohori. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo dan Gregoria Mariska Tunjung. Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Thailand, Pornpicha Choi Kewong. Rekor pertemuan, 4-1 untuk keunggulan Esther. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Hong Kong, Losin Yan Hepi. Rekor pertemuan Gregoria dengan Losin Yan Hepi, 0-0. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat empat wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dan Sabar Karyaman Gutama, Mohamad Reza Pahlefi Isfahani. Ahsan Hendra akan melawan ganda putra Malaysia, Lou Hangyi, Eng Eng Cheong. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Fajar Rian akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chiu Xiangchieh, Wang Chilin. Rekor pertemuan, 0-0. Leo Bagas akan melawan unggulan ke-6, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Sabar Reza akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chen Cheng Kuan, Chen Sheng FA. Rekor pertemuan, 2-0. Untuk keunggulan Sabar Reza. Di pool bawah ganda putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, yang akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chiang Chienwei, Wu Suanyi. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Satu-satunya wakil Indonesia yang mendaftar, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, memutuskan untuk withdrawn. Berikut adalah, Draw Pool atas ganda putri. Berikut adalah, Draw Pool bawah ganda putri. Ganda Campuran Di pool atas ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia, Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya. Rehan Lisa, akan melawan ganda campuran India, Sathis Kumar Karunakaran, Adya Faryat. Rekor pertemuan Rehan Lisa dengan ganda campuran India, kosong-kosong. Sementara itu, Dejan Gloria, akan melawan ganda campuran Thailand, Rutanapak Ooptong, Jenicha Sudjai Praparat. Rekor pertemuan, kosong-kosong. Berikut adalah, Draw Pool bawah ganda campuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!